Intro Bahwa Islam Santara bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan segitu baru tapi hanyalah tipologi khosois, mumayizar Islam yang berada di kawasan Musantara Kalau Islam di Asia dan di Timur Tengah disebarkannya dengan perang maka Islam yang tersebar di Musantara ini mempunyai ciri khas, mempunyai kelebihan keistimewaan yaitu tersebarnya tidak dengan pemerangan, tidak dengan darah, tidak dengan konflik senjata tapi dengan pendekatan budaya yang menciptaskan masyarakat Musantara pendekatan peradaban yang memajukan masyarakat Musantara dan pendekatan akhlak yang meningkatkan moralitas masyarakat Musantara Islam itu sendiri ada tiga bagian pertama teologi teologi bagi umat-usat musantara sudah selesai yaitu kita percaya dengan tipun iman yang enam iman kepada Allah iman kepada malaikatnya iman kepada para nabinya iman kepada kitab sucinya iman kepada hari kiamat dan beriman kepada kodok kodanya itu muslim Arab, muslim Asia, muslim Nusantara sama yang kedua syariah ritual ibadah wajib sholat lima kali sehari semalam kuasa Ramadan, zakat dua setengah persen umroh dan haji ke Mekah sudah selesai semua sama timur tengah, Eropa, Nusantara, Asia, sama yang beda adalah khadar, makafah tak madannya berada banyak budayanya beda jadi islamnya kita islam Arab, islam timur tengah sama biologi dan syariahnya nabi kita Muhammad SAW kita bercerita Tuhan sholat kita maharik kibla ke Mekah haji umur kita ke sana kuasa Ramadan sama tapi ketika bicara budaya karakter kepribadian betapa jauhnya antara kita dengan orang Arab yang sekarang ini sudah kita lihat sudah kita saksikan bagaimana keadaan masyarakat di timur tengah hilang keberibadiannya hilang jati dirinya hilang kehormatannya dengan perang saudara yang berlanggan di Afganistan itu sudah 40 tahun perang saudara 100% penduduknya muslim 90% sumni madhab Hanafi 5% syiah hanya 7 suku perang sampai sekarang belum selesai belum jelas kapan akan berang di Iraq sudah 1 juta setengah nyawa menghilang bom di sana sini sambil di masjid di madrasa di rumah sakit bom di Suriyah sudah 500 ribu lebih belum yang lari ke yang meninggalkan negerinya lari ke luar ini Syekh Sa'id Ramadan al-Buti ulama sepuh ulama besar senior sedang ajar tafsir di masjid kipong hukurlah beliau bersama majlis hadirnya yang mahal majlis di Yemen sudah berapa ratus puluh ribu di Libya belum selesai perang antara bin Ghazi Libya sebelah timur dan Tripoli di Jabaran di Mesir di Mesir waktu-waktu masih ada bom ledak sholat jumat di kota Rofah di provinsi Arish dibom sekitar 600 orang jamaah sholat jumat meninggal di dunia nah yang seperti itu tidak ada di Nusantara terutama di Indonesia khususnya Indonesia kalau telah ada itu bukan hasil dari kita karakter seperti itu tidak ada bagi orang Indonesia yang hasilnya tidak ada kalau telah ada hasil dari adalah merupakan transnasional perilaku yang asing bagi kita yang aneh yang datang dari luar yang sengaja diimpor yang sebenarnya masyarakat Indonesia terutama Islamnya menolak kekerasan menolak radikalisme menolak Islam apa yang teror aslinya gitu tapi sekarang ada itu jelas belakangan terpengaruh oleh keadaan di Timur Tengah bahkan sengaja perilaku seperti itu diimpor dari Timur Tengah setelah ISIS dibom dihabisin oleh Amerika dan lari dari Suria larinya ke Asia atau ASEAN melalui 19 selatan dan masuk Islam misal antara adalah Islam yang harmonis dengan budaya saya dua lagi itu kan tema itu kan saya menggakas ketika menjadi tema besar di pertama Jombra tahun 2015 tema besarnya kan dengan memperopoh Islam misal antara kita sebarkan perdamaian dunia Islam santara bukan hanya harmonis dengan budaya lebih maju itu kalau saya budaya kita jadikan infrastruktur agama infrasi sudah ada yaitu budaya asal tidak bertentangan syariat seperti budaya minum marah mabok-mabok atau free set kita tolak selama tidak bertentangan syariat kita terima kita setarikan bahkan kita jadikan fondasi infrastruktur agama agama dibangun di atas budaya maka budayanya lestari tidak akan hilang agamanya contoh beduk alat musik untuk joget-joget dan goyang kerawang oleh para ulama beduk dilestarikan goyang kerawang dibuang malah dipindah ke masjid sebagai tanda masuk waktu itu artinya beduk sebagai budaya dijadikan fondasi agama adhan fondasinya adhan berduh-duh baru adhan di timur tengah tidak ada apalagi halal di halal dan di timur tengah acara halal dari istana sampai RT di timur tengah tidak ada disana ada silatul rahim saja disimunyalkan seperti di kita tidak ada ada lagi wali matul khitan di ark tidak ada itu khitan di lama-lama tidak ada asing orang harap apa itu khitan boleh ame kalau nikah ya apa nikah ame kalau lima terharus ame nah kita anak dipotong di khitan sudah selesai di kita anak yang akan di kitani dipawaikan dulu di arah dulu keliling desanya disitu naik kuda kuda atau naik kapal nanti tangguh yang datang semua ngasih duit supaya membesarkan mengembirakan hatinya anak yang besok akan disunatin akan di fitani itu budaya kita nusantara kita lestarikan budaya itu tapi diisi dengan ibadah atau islam pernikahan yang penting akannya islam angkah tukabinti di mahrikadah jawabnya kubil tazwijaha bilmar kum'ala nafsi bidhal mahr hal itu sah yang lain-lain budaya apa itu pucar-kucur apa itu lepar-lepar siri injak-injak telur tidak apa-apa tidak ada masalah menggabungan antara budaya dan agama yang penting agamanya ada akad sudah sesah itu ada saksi ada wali ada mahar ada akad hijab kubil selesai selamat menikmati